Pemirsa, kasus kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi. Terbukti hingga Juli 2020 terungkap terjadi 4 kasus kekerasan. Tahun lalu terjadi 9 kasus kekerasan dialami anak-anak. Memperingati Hari Anak Indonesia tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau melansir kasus kekerasan terhadap anak. Artinya, kasus dialami anak-anak ini masih tergolong tinggi. Berdasarkan data tahun 2019, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Lubuklinggau hanya 9 kasus. Untuk tahun ini, hingga Juli terdapat 4 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Lubuklinggau. Kepala Uni Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Anak Kota Lubuklinggau, Devi Riana Sari menyebutkan, upaya yang dilakukan pihaknya agar kasus kekerasan terhadap anak berkurang dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak kepada Masyarakat, ke Kecamatan, kemudian ke Sekolah Taman Kanak-Kanak atau TK. Karena di usia TK itu sangat rentang sekali terjadinya pelecehan terhadap anak. Kepada orang tua harus lebih mengawasi lagi anak-anaknya dan menerapkan pola asus yang benar. Kami lakukan yaitu kami mensosialisasikan dulu tentang Undang-Undang, Undang-Undang Perlindungan Anak kepada Masyarakat, yaitu kami ke kantor ke Kecamatan, ke 8 Kecamatan, kemudian kami ke Sekolah TK-TK, karena Sekolah TK itu sangat rentang sekali untuk biarkan pelecehan seksual. Irfan Erza, Silampadit TV, melaporkan.